itu ya teman-teman ya nanti coba tanya saya ke yang juragan atau pengepul buah disini karena disini bisa jual bisa beli ya disini ya teman-teman ya ini 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 lebih bagus daripada yang tadi ini mungkin bisa jadi yang super ya temen-temen ya ini loh ini ini ada juga yang kardusan kardusan dan ini mungkin yang lebih super nah seperti ini ya ini informasinya bobotnya 10 kg Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa untuk saat ini saya berada di pasar buah pasarpan ya ini terutama di sebelah timur sendiri nah ini ya ini ini ada mangga mungkin yang kemarin teman-teman banyak yang tanya tentang mangga ini di pasar buah pasarpan ini banyak mangga ya teman-teman ya ini mangga mangga gadung ini mangga gadung ataupun mangga arum manis ya teman-teman ya ini loh banyak ini biasanya untuk saat ini kalau dari pasarpan sendiri itu untuk mangga tidak begitu banyak kalau di daerah pasarpan sendiri tapi ini biasanya ini ngambilnya dari luar pasarpan bisa jadi dari luar kota nanti jualnya ke luar kota jadi di sini siap menerima atau melayani jual beli mangga ini ya nanti coba tanya cari informasi harganya ini saat ini masih sepi ya teman-teman ya nggak ada orangnya teman-teman ya mungkin saya terlalu pagi coba kita lihat ini ini manganya ya loh teman-teman ya bagus-bagus manganya ini ya ini mangga gadung ya teman-teman ya banyak sekali ini itu sudah yang yang sudah dibungkus juga ada yang sudah dipak atau sudah di packing lah seperti ini sudah di packing ya lainnya telah ini ya ini juga mangga gadungnya ini terus nah ini mungkin yang agak kecil-kecil ya teman-teman ya Nah ini juga juga selain mangga gadung ada juga mangga mana lagi ataupun mangga lalijiwo kalau orang sini yang bilang mangga lalijiwo Oh jadi ini teman-teman ya loh ini jadi disini harganya pun nanti tidak sama ya karena ada yang super ada yang biasa ada yang standar banget seperti itu ya teman-teman ya nanti coba tanya saya ke yang juragan atau pengepul buah disini karena disini bisa jual bisa beli ya disini ya teman-teman ya ini 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 lebih bagus daripada yang tadi ini mungkin bisa jadi yang super ya teman-teman ya nah ini ya ini loh ini ini ada juga yang kardusan kardusan ini mungkin yang lebih super nah seperti ini ya ini informasinya bobotnya 10 kilo satu kardus ini bobotnya kurang lebih 10 kilo ya teman-teman ya ya teman-teman ya ini mangga pasuruan Jawa Timur yang punya rezeki buah ya coba teman-teman ya nantilah itu biasanya saya siap kirim nanti ini pagi biasanya jam 7 nanti dikerjakan dipak di packing seperti ini ya bervariasi loh juga mangga alpukat dan juga ada yang seperti itu ya teman-teman ya terus yang mangga seperti ini juga nanti perkiluannya itu berbeda-beda ya jenisnya kalau yang ini nanti mungkin harganya perkilunya ada yang Rp18.000 yang A yang B Rp16.000 yang C Rp14.000 perkilunya kurang lebih seperti itu yang pakai kotak ini yang ini harganya seperti ini yang kardusan ini ini harganya kurang lebih perkilunya Rp20.000 ya seperti itu ya teman-teman ya tapi nanti lebih jelas lagi kita tanyakan sama yang punya lah ini ya ini yang punya UD Rizki Buah itu itu ya ada nomor teleponnya atau WA Pasar Kabupaten Pasulan Jawa Timur Indonesia yang bawa ya tuh seandainya teman-teman punya apa itu di luar kota di luar Jawa mau beli mangga atau mau jual coba hubungi Rizki Buah ini nanti biar konsultasi apakah harganya cocok apa tidak seperti ini ya teman-teman ya ini seandainya teman-teman wilayah Pasar Pandewi sendiri ataupun Pasuruan nanti nah ini seperti Manggamana lagi nih Manggamana lagi ya Aljiwo seandainya teman-teman orang Pasar Pandewi sendiri atau Pasuruan seandainya mau beli belajar regulaan belajar jual bisa ke UD Rizki Buah sebelah timur sendiri ya ini Pasar Buah sebelah timur sendiri ya coba sambil jalan kita itu ada ada orangnya disana ya ini terpnya ini tak siap kirim luar kota luar Jawa utiw ini ya teman-teman ya salah ini ya teman-teman ya ini tadi itu ya karena ada kotaknya macem-macem ada yang pakai kayu seperti ini ada yang pakai kardus seperti ini ya teman-teman ya lu nih ini di Pasar Buah kondisinya seperti ini ini kondisinya kalau pas bukan pasaran ini bukan hari pasaran karena hari pasaran tuh hari Sabtu sama hari Selasa kalau bukan pasaran enggak begitu rame ini tuh kelihatan sepia teman-teman ya tapi untuk pengerjakan atau produksi atau pengapakan jual-beli mangga masih berlanjut seperti ini ya teman-teman ya di sini tiap hari ada mangga tiap hari ada karena jual belinya bukan cuma di daerah Pasuruan aja bukan di daerah Pasarpan aja tapi bisa dari luar kota maupun dari luar Jawa lah seperti ini pakai sarung pakai top ini pegawainya teman-teman ini yang punya pakai kaos hitam itu baik coba kita tanya teman-teman ya nah ini bagi ini yang punya yang punya ini baik permisi Mas Yoh minta waktu nih Mas Yoh minta waktunya Mas apa Mas Samen jeneng Mas Mehmet Mas Mehmet ya ini yang punya Ude Rizki ya Mas Yoh seandainya teman-teman yang dari luar kota maupun dalam kota nanti bisa hubungi Mas Mehmet seandainya mau jual beli itu harga berapa Mas sekarang untuk yang super itu harga 20 yang lemesan itu 10 kilo berarti yang super itu yang pakai kardus itu mas ya pakai kardus itu isi 10 kilo 10 kilo berarti per kilonya per 10 kilo itu ada yang 24 atau yang 22 Oh 10 kilo 24 biji 24 biji ada yang 222 berarti besar-besar Mas ya itu per kilonya 20 ribu Mas ya contohnya seperti ini ya teman-teman ya ini harganya 20 ribu per kilo ada 10 kilo isinya antara 22 24 lah yang seperti pakai pak seperti kayu itu Mas itu kalau kemasan pakai palet itu ada yang macam-macam macam-macam juga masih ada yang yang CSA itu harganya 18 yang P16 yang C itu 14 ada lagi yang lebih kecil lagi itu harganya 12 ribu 12 ribu Mas ya Nah itu kan ini kan belum musim ini kok bisa banyak dan juga belinya di luar sini apa dari luar kota pada dari sini sendiri barang kita mengadakan dari luar kota luar kota Mas ya contohnya dari daerah Gersik, Pekalongan, Pemalang, Bali dan daerah-daerah yang lagi panen, panen mangga seandainya ada teman-teman mau jual ataupun mau beli dari luar kota bisa Mas? bisa bisa siap kirim ke seluruh Indonesia seluruh Indonesia berarti luar jauh pun bisa Mas ya luar jauh pun bisa bagi ya ini teman-teman ya informasi yang buat teman-teman kemarin yang nge-text saya di YouTube sering tanya harga buah mangga di pasar-buah pasar van terutama seandainya mau jual ataupun mau beli ini solusinya ya teman-teman ini ada Mas Mehmet tadi ini nomor telepon ada Mas yang bisa dihubungi seandainya ada yang teman-teman mau pesen oh langsung ini ya kata malah itu Rizky yang mana Mas Rizky Buah ini Udi Rizky Buah itu adalah nama dari usaha kita oh nama dari perusahaan Mas ya oh jadi gini teman-teman ya Udi Rizky Buah ini adalah nama dari sebuah perusahaannya bukan nama asli dari pemiliknya Pak ya jadi pemiliknya sendiri atas nama Mas Mehmet tadi jadi seandainya teman-teman mau berhubungan sama Mas Mehmet ya tentang buah jual beli buah mau beli maupun mau jual dari luar kota maupun dari luar Jawa bisa hubungi ini ya teman-teman ya langsung nomor telepon itu pasar van Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Indonesia itu ada nomor telepon ataupun nomor VA nanti bisa langsung hubungi langsung konek sama Mas Mehmet ya gitu Mas terima kasih waktunya Mas Mehmet ya Iya jadi gitu ya teman-teman ya seandainya tadi itu ini solusi buat teman-teman apabila mau berbisnis atau belajar bisnis mangga nanti itu sudah ada solusinya teman-teman ya mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai